Bantah Dugan Brigadir J setubuhi istri Verdi Sambu, pengacara beberkan bukti-bukti kuat. Karena? Jadi sangat bingung dan kaget ketika Komnasam ini menyimpulkan hal-hal yang berbau asusila. Karena kalau kita ketahui prosesi daripada dugaan asusila ini kan sifatnya sangat tertutup. Tapi kok ini sangat lantang dan berani? Kenario apa lagi yang akan terjadi? Sandiwara apa lagi yang kita nikmati? Pernah tahu isi SP3? Kami terima SP2H? Apa intinya? Berhenti, titik full stop. Jangan dibuka-buka lagi. Itu yang poin keempat kemenangan ini. Ditanya lagi pelecehan sosial. Ini sudah dikirim P21 lengkap ke jaksaku. Tiba-tiba mundur lagi P19. Tidak apa di belakang? Saya ini dua kali loh. Tidak tahu di PBB, human rights. Apa saya harus melaporkan? Hukum di Indonesia itu aneh. Coba dicek, dicari. Dimana itu? The man behind the street. Pertobatlah kembang kejalanan yang benar. Dugaan Brigadir J setubuhi istri Ferdisambo Putri Candrawati dibata oleh pengacara keluarga Brigadir J Kamarudin Simajuntang. Kamarudin bahkan membeberkan chat WhatsApp Putri Candrawati sebagai bukti bahwa istri Ferdisambo saat itu tak mengalami pelecehan seksual. Lansir dari tayangan di channel Youtube Tribun Jatim, Kamarudin mengaku. Bingung dengan kekehnya, Putri Candrawati mengaku jadi korban pelecehan. Bahkan tuduhan pelecehan yang penyelidikannya sudah dihentikan polisi kembali diungkit oleh Komnas HAM. Komnas HAM pun mengakui tuduhan pelecehan tidak punya bukti konkret. Dan hanya keluar dari mulut para tersangka. Namun bila disepelekan, tuduhan ini berpotensi memberi kesempatan bebas terhadap Putri Candrawati. Menanggapi hal ini, Kamarudin Simajuntang makin tak habis pikir. Ia pun membeberkan bukti bahwa Putri Candrawati baik-baik saja selama di Magelang. Beberat dari apa yang sudah diakuinya sendiri, Putri Candrawati bahkan masih berkomunikasi intens dan ceria dengan adik Brigadir J, yakni Reza Utabarat. Lewat bukti percakapan WhatsApp, Putri Candrawati masih sempat mengajak Reza ikut menyusul ke Magelang setelah Reza mengungkapkan selamat ulang tahun pernikahan untuk Putri. Menurut Kamarudin, Putri Candrawati menjalin hubungan dekat dengan dua kakak beradik Kutabarat ini. Bukti percakapan intens lewat WhatsApp itulah yang dipegang Kamarudin Simajuntang sebagai bukti konkret yang mampu membantah tuduhan pelecehan di manapun lokasinya. Kamarudin heran kenapa tuduhan pelecehan seksual masih terus diulang-ulang hingga kini. Fakta Brigadir J setubi istri Ferdis Sambu Tiga hari ini, nama Brigadir J disebut melakukan dugaan pelecehan terhadap Putri setelah merayakan ulang tahun pernikahannya di rumah di Magelang, Jawa Tengah. Dugaan tersebut disampaikan oleh Komnas Perempuan dan Komnas HAM. Bahkan kedua lembaga kemanusiaan itu meminta Baris Krim melakukan penyelidikan. Sementara pernyataan Komnas HAM dan Komnas Perempuan itu ditantang oleh keluarga Brigadir J atau pemilik nama Nofriyansa Yosua Huta Barat untuk membuktikan pelecehan tersebut. Sebelumnya, Komnas Perempuan membeberkan kronologi dugaan pelecehan terhadap Putri pada 7 Juli 2022 sore. Komnas Perempuan mengklaim pada saat di rumah Magelang hanya ada empat orang, yaitu Putri, Brigadir J, asisten rumah tangga bernama Susi, dan Sompir Kuat Ma'ruf. Sementara pihak keluarga Brigadir J mendesak supaya polisi membuka CCTV di rumah Ferdi Sambu di Magelang untuk membuktikan adanya tudingan tersebut. Berikut fakta-fakta terkait dugaan persetubuhan yang dilakukan Brigadir J kepada istri Jenderal Bintang 2 Polvi tersebut. Pengakuan Putri pada Komnas Perempuan Komnas Perempuan menyatakan ada dugaan pelecehan itu berdasarkan pengakuan Putri. Hasil pendalaman Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa keluarga Ferdi Sambu dan Putri Jenderal Wati berencana tinggal di Magelang sejak 2-11 Juli 2022. Pada tanggal 7 pagi hari, Ferdi Sambu pulang ke Jakarta, sedangkan Putri mengaku lebih banyak menghabiskan waktu di kamar karena dalam keadaan kurang sehat. Nah, kekerasan seksualnya terbentuk perkosaan atau berbentuk perkosaan atau persetubuhan itu terjadi di sore hari, kata Komisioner Komnas Perempuan Siti Amina Tardi dalam program acara News Update Live Kompas.com Jumat 2 September 2022. Setelah kejadian persetubuhan tersebut, Putri ditemukan di depan pintu kamar mandi oleh asisten rumah tangga bernama Susi dan kemudian kuat ma'ruf membantunya kembali ke kamar. Putri juga kemudian menelpon Brigadier E atau Richard Eliezer dan BrigKRR atau Ricky Rizal untuk segera pulang. Setelah itu barulah di malam hari setelah ada dua ajudannya yang lain yang menyampaikan informasi ini ke Sambu. Tapi tidak detil, hanya menyampaikan bahwa ada perilaku, tanda kutipnya, ya kurang ajar dari J. Tapi detilnya nanti diceritakan di Jakarta, tutur Siti. Menurut kamarudin, Putri Candrawati menjalin hubungan dekat dengan duo kakak beradik kota berat ini. Bukti percakapan intens lewat WhatsApp itulah yang dipegang kamarudin Sima Juntak sebagai bukti konkret yang mampu membantah tuduhan pelecehan di manapun lokasinya. Kamarudin heran kenapa tuduhan pelecehan seksual masih terus diulang-ulang hingga kini. Fakta Brigadier J setubi istri Ferdis Sambu. Tiga hari ini nama Brigadier J disebut melakukan dugaan pelecehan terhadap Putri setelah merayakan ulang tahun pernikahannya di rumah di Magelang, Jawa Tengah. Dugaan tersebut disampaikan oleh Komnas Perempuan dan Komnas HAM. Bahkan kedua lembaga kemanusiaan itu meminta baris krim melakukan penyelidikan. Sementara pernyataan Komnas HAM dan Komnas Perempuan itu ditantang oleh keluarga Brigadier J atau pemilik nama Nofriyansa Yosua Huta Barat untuk membuktikan pelecehan tersebut. Sebelumnya Komnas Perempuan membeberkan kronologi dugaan pelecehan terhadap Putri pada 7 Juli 2022 sore. Komnas Perempuan mengklaim pada saat di rumah Magelang hanya ada 4 orang yaitu Putri, Brigadier J, asisten rumah tangga bernama Susi dan Sopir Kuat Ma'ruf. Sementara pihak keluarga Brigadier J mendesak supaya polisi membuka CCTV di rumah Ferdis Sambu di Magelang untuk membuktikan adanya tudingan tersebut. Berikut fakta-fakta terkait dugaan persetubuhan yang dilakukan Brigadier J kepada istri Jenderal Bintang II Polri tersebut. Pengakuan Putri pada Komnas Perempuan Komnas Perempuan menyatakan ada dugaan pelecehan itu berdasarkan pengakuan Putri. Hasil pendalaman Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa keluarga Ferdis Sambu dan Putri Jenderal Wati berencana tinggal di Magelang sejak 2-11 Juli 2022. Pada tanggal 7 pagi hari, Ferdis Sambu pulang ke Jakarta, sedangkan Putri mengaku lebih banyak menghabiskan waktu di kamar karena dalam keadaan kurang sehat. Nah, kekerasan seksualnya terbentuk perkosaan atau berbentuk perkosaan atau persetubuhan itu terjadi di sore hari, kata Komisioner Komnas Perempuan Siti Amina Tardi dalam program acara News Update Live Kompas.com Jumat 2 September 2022. Setelah kejadian persetubuhan tersebut, Putri ditemukan di depan pintu kamar mandi oleh asisten rumah tangga bernama Susi. Dan kemudian kuat Ma'ruf membantunya kembali ke kamar. Putri juga kemudian menelpon Brigadir E atau Richard Eliezer dan BRKRR atau Ricky Rizal untuk segera pulang. Setelah itu barulah di malam hari setelah ada dua ajudannya yang lain.